Intro Wa'id Wa'id itu ancaman Saya ulang ya Wa'id itu ancaman Ancaman yang ditegaskan oleh Al-Quran dan Hadith Yang ditegaskan oleh Al-Quran dan Hadith Bagi orang yang terfikir berbuat maksir Ancaman yang ditegaskan oleh Al-Quran dan Hadith Bagi orang yang terfikir berbuat maksir Maksudnya maaf ya Kalau mau berbuat maksir Terfikir mengerjakan sesuatu Tolong hadirkan dulu ancamannya Supaya jadi rem gitu kan Misal Kita ambil Quran saja Quran surah ke 104 Al-Humazat Ibu hafal insyaAllah Wa'idul likul lihumazatin Baik Sekarang lihat ya Alhamdulillah Wa'idul likul lihumazatin lumazah Celaka Bagi orang-orang yang suka mengumpat Humazah lumazah itu bukan cuma mengumpat Itu tadinya asalnya berkata-kata yang kotor Gibah itu humazah Mencelah itu lumazah Kata-kata jorok termasuk disitu Membicarakan orang lain termasuk disitu Pada keburukannya Sekarang ibu cek Humazah itu ada taknya gak di ujungnya? Ada taknya terbuka atau tertutup Baik Perhatikan sini ya Humazah Taknya tertutup Biasanya tak yang tertutup Ini disebut dengan tak marbutah Tak marbutah itu dalam ilmu bahasa Arab Salah satu tanda menunjuk pada perempuan Baik ya? Biasanya yang sering ngobrol Yang sering diskusi Macem-macem laki-laki atau perempuan? Baik Jadi ada peluang besar ketika ibu ngobrol Itu ada peluang untuk membicarakan orang lain Ada peluang untuk menghadirkan orang yang tidak terkait dengan masalah ibu gitu Dan setan hati-hati ibu Setan itu begitu jeli Dia jenius Dia bisa masuk ke dalam sifat ini Walaupun cuma talim Dan kadang-kadang yang dibicarakan Itu persoalan-persoalan yang sifatnya spesifik Gak boleh dibuka gitu Misal tugas perempuan pertama kan di Quran ketika menjadi istri Itu kan gak boleh membuka air rumah tangga Apalagi bicara masalah suami gitu kan Pada hal-hal yang tidak boleh dibicarakan Itu ada di Quran surah keempat ayat 34 Posisi paling kiri sebelah atas Fassolihatu Perempuan-perempuan yang sholihah itu Istri yang sholihah Konitatun Dia taat kepada Allah Dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik Lihat kalimatnya Hafidhatun dilghaibi bima hafidhallah Dan dia jaga nama baik suaminya Hati-hati Terutama ketika tidak bersamanya Yang sudah Allah jaga Jadi kalau air rumah tangga tersebar keluar Yang salah bukan yang nyebarkan Yang salah ibu kenapa buka Allah sudah tutup Anda buka gitu Jadi selama ibu gak buka Sampai kiamat pun tuh akan dibuka Yang jadi masalah nanti Persoalan sudah selesai dengan suami Yang terbuka belum selesai Itu yang gak mudah Hati-hati ibu ya Kecuali ketemu Kalau ketemu orang sikah Orang sikah itu yang bisa diajak Tuh kasih solusi dan sebagainya Maaf maaf Kadang-kadang cara setan masuk ke sini Itu gak mudah Ibu judulnya taklim Begitu ketemu dengan teman Assalamualaikum Apa kabar Alhamdulillah Bagaimana baik Keluarga sehat semuanya Suami Disitu masalahnya Kita mulai itu Nah ini sifat perempuan Laki-lakinya Alladhi jama'amalau wa'adjada Biasanya kalau pakai alladhi Itu menunjuk pada laki-laki Kalau alladhi perempuan Pakai ta gitu ya Ini laki-laki Jadi istrinya sibuk kumpul-kumpul Kadang gosik Laki-lakinya sibuk kerja dunia Ngitung-ngitung harta Lupa ibadah gitu Ini pasangan lengkap nih Spesial Masya Allah Laki-lakinya sibuk kumpulin harta Perempuannya sibuk gosip Persis dengan Abu Lahab Yang disebutkan di Quran itu Ya di suami yang ngitung-ngitung Cari kumpulkan 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 Istrinya kumpul Dengan temannya Bicarakan macem-macem Ibadah lupa Baik Pelan-pelan ya Kalau ibu terpikir Untuk membicarakan orang lain Dalam keburukan Dan suami lupa Dengan ibadah Maka perhatikan ancamannya Kala Jangan pernah terjaga Kalau ada kala itu Sebenarnya terjemah yang paling baik Bukan sekali-kali tidak gitu ya Jangan pernah lakukan Jangan pernah Layum badan nafil khutamah Orang seperti ini Kami akan sediakan Tempat pulangnya di akhirat Neraka yang spesial Neraka spesial Oh, hati-hati ya Ibu jangan cuma cari dunia Dengan yang spesial Minggoreng spesial Macam-macam spesial Ada neraka yang sifatnya spesial Untuk orang ini diantaranya Namanya khutamah Khutamah Apa itu neraka khutamah? Narullahil muqadah Yaitu sifat api neraka Yang tidak akan pindah saat membakar Kecuali sampai matang dulu ke dalamnya Misal, kalau dibakar dari bawah Nanti orang ini Cara dibakarnya di neraka Itu diikat Kan ada orang yang dibakarnya itu Tidak diikat Jadi siksa paling ringan di neraka itu Paling ringan Yang paling ringan Itu orang ditarik umun-ubunnya begini An-Nisa ayat 56 Posisi paling kanan Sebelah atas ke bawah sedikit Orang-orang yang susah diajak Kembali kepada Allah Ingkar dengan ayat kami Di akhirat nanti Uun-ubunnya akan ditarik Nusri itu tarik umun-ubun Kemudian dicelupkan Ibu sudah pernah bikin teh celup? Nah itu bahasa namanya nusri Teh celup kan begini ya Dimasukkan Angkat lagi kan? Nanti ada malaikat yang tugasnya Celup, angkat Celup, angkat Kulamana dijad julu duhum Tad kala dicelupkan Hancur semua tubuhnya Plus dengan kulit-kulitnya Kenapa disebutkan kulit? Karena kulit indra perasa yang paling dalam Dia begitu di Macem-macem kena hal ya Itu kan yang perasa pertama kan kulit ya Baik Tapi ini tidak Kalau kulitnya habis misalnya Cuma sampai situ saja Mungkin akan hilang rasa sakit ya Tapi ini Baddal nahum julu dan raya roha Celupkan, hancur, angkat lagi, sembuh lagi Celupkan, hancur, angkat lagi Tapi dia tidak diikat Cuma tidak bisa bebas Informasi saja Satu harinya sama dengan seribu tahun Satu detiknya sama dengan kurang lebih 48 hari Jadi kalau dicelupkan ke situ Satu detik saja Itu sama dengan 48 hari Tidak percaya silahkan saja gitu kan Tapi itu tidak mudah Tidak Tidak saya ketanyakan begitu Karena ada yang nantang bu Di Quran ada yang nantang Ya Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat 80 Pondisi paling kiri sebelah atas Ada orang-orang dari kalangan Yahudi Kalangan Nasali mengatakan Kami ini dekat dengan Allah Rajin ibadah Kalau salah dikit-dikit Masih neraka Paling-paling beberapa hari saja keluar Silahkan cek ya Quran surah kedua Ayat 80 Paling-paling kalau dihukum di neraka sebentar Sudah seperti itu Nanti keluar lagi Beberapa hari saja Makanya nanti dijawab Di ayat Quran yang lain Bahwa silahkan aja kalau mau Seharinya Seribu tahun Satu detiknya 48 hari Kalau dicelupkan Siksanya begitu yang paling ringan Tapi yang ini enggak Yang ini bukan dipegang Tapi diikat Fi'amadimumaddadah Tangannya diikat Kakinya diikat Dan cara membakarnya Itu dilas Sebut dari bawah Dan dia enggak akan pernah naik Sampai matang dalamnya Matang-matang Ini sembuh lagi Begitu naik-naik-naik Maaf Allati tatolimu alal afidah Dia akan membakar Sampai otak yang paling dalam Kalau bahasa bebasnya Apa sih isi otak kamu ini Sampai lupa ibadah Sampai lupa bakal pulang Kerja lagi Uang lagi Uang lagi Hitung lagi Yang ini kerjain Gosipin orang dan sebagainya Ini rasakan Dibakar sampai ke dalam Dan dia enggak bisa bebas Karena diikat Makanya orang-orang Yang ingin membicarakan Keburukan orang lain Mencela orang Sibuk dengan dunia Lupa dengan ibadah Ini keluarkan dulu nih Makanya Maaf ya Maaf Kalau bahasa saya kurang menyenangkan Teman-teman yang bekerja Aktif dimanapun Bisnis dimanapun Itu kalau mengeluarkan ayat ini Mustahil berbuat curang Dalam bisnis itu Mustahil lupa solat Dia bisa tuliskan Tuliskan Ini yang pertama kali Menerapkan yang ini Di Indonesia itu Kei Haji Ahmad Dahlan Yang mendajikan Muhammadiyah itu 18 November 1912 Namanya Muhammad Darwish Yang pergi kemudian ke Mekah Pulang dari situ Berkat nama Ahmad Dahlan Oleh gurunya Itu pun sampai keturunan Pada Nabi SAW Muhammad Darwish Ahmad Dahlan Kei Haji Ahmad Dahlan Bin Kei Haji Abu Bakar Bin Kei Ilyas Bin Syed Sulaiman Bin Demang Jurang Juru Kapindo Bin Demang Jurang Juru Sapisan Bin Kei Gerbak Bin Maulana Ishaq Maulana Ishaq itu Anaknya Ahmad Jumadil Qubral Ahmad Jumadil Qubral Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir Ali Zainal Al-Kabir Anaknya Ali Zainal Al-Abidin Kemudian Sampai kepada Hussain Hussain Adiknya Hassan Hassan anaknya Ali Ali suaminya Fatima Fatima putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah itu Kalau beliau pulang ke rumahnya Berdakwah Misalnya ada yang mencela Ada yang sebagainya Itu ditulis bu Di dindingnya Di dindingnya Sadarkan pada dirimu Memegang teguh ketentuan Nabi itu Bagaikan memegang Memegang kayu bakar Memegang kayu bakar Kuatkan dirimu Itu dituliskan Sama Pria-pria yang menuliskan Ayo Tiba waktunya sholat Sholat Boleh jadi kamu tanda kanan kontak Mungkin dibakar Kena diwakar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu begitu mendengar Suaran Adan Seruan Adan Dia bisa tinggalkan Masya Allah Sama Ibu ingin bicarakan orang Ingat ini Ingat ya Kamu bicara pada orang Kamu diikat Otak kamu dibakar Tadi bawah sampai atas Pikirkan dulu Kalau ada orang yang masih nekat Melakukannya Berarti ada yang salah dalam dirinya Makanya otaknya dibakar nanti Ini disebut Slut line Slut line